sepertinya ini sudah sangat keterlaluan sop ya kemarin soldierku yang digigit tikus aneh ganti kabelnya aneh sabar sop habis itu dongel Octoplus VRV ku yang dicuri sama tikus aneh juga sabar sop gak mungkin dong aku bongkar konterku hanya buat nyari itu dongel keterlaluan dan sekarang headsetku lagi yang jadi sasaran gak segang-segang sop sampai headsetnya putus seperti ini binatang-binatang anda akan buat perhitungan dengan mereka sop akan kutulis surat perang terbuka tidak ada ampung lagi buat tikus-tikus ini yang ngalamin hal sepertiku komen dibawah sop ya biarannya tahu kalian juga tersolimi oke jadi kali ini kita akan memperbaiki atau menyambung kabel headset yang putus seperti ini yang mungkin masih ada diantara kalian yang gak tahu cara menyambung kabel headsetnya yang putus baik putus karena perbuatan kalian sendiri yang sering nyangkut nyangkutin headsetnya ataupun karena digigit tikus atau mungkin putusnya karena beda agama karena merasa terhianati diselengkuhin atau calon mertua yang banyak permintaan suruh ngelontek anaknya sana masih mau yang ngalamin komentar dibawah sop ya oke langsung saja kita mulai jadi kalau kabel headsetmu putus seperti ini kalian perhatikan ini sudah aku bakar ujungnya sob ya Nah di kabel headset terdapat dua kabel yang memiliki pelindung tipis yang sangat sulit untuk kita sambung ulang sob kabelnya berwarna hijau dan kuning seperti ini kalau kamu mau sambung kabel headsetmu kamu bakar dulu ujungnya seperti ini biar lapisan pelindungnya bisa ngelupas gitu kamu bakar seperti ini dikit-dikit sob ya sabar bersihkan satu persatu jangan terlalu ditekan kalau ditarik-tarik karena kabelnya berserabut dan mudah putus kita cukup bersihkan saja bekas-bekas pembakarannya kemudian taruh dibawah seperti ini kerokin ujung kabelnya menggunakan pisau biar kelihatan serabut kabelnya seperti ini nah kelihatan mengkilap kalau kabelnya kita kerok-kerokin pakai pisau seperti ini dikerok-kerok saja seperti ini kalau habis dibakar santai pelan-pelan saja sob ya sabar kalau enggak mau sabar entar aku kerokin belakangmu pakai pisau kalau sudah kabel sebelahnya lagi sob ya lakuin seperti tadi dibakar ujungnya kemudian dikerok-kerokin pakai pisau seperti ini selamat menikmati nah kalau sudah dikupasin kulit kabelnya seperti ini yang kita persiapkan lagi adalah headstring atau selang bakar kalau kalian enggak tahu bahasa Inggris kamu bisa beli di toko elektronik harganya hanya 2000 rupiah per meternya sob biar kabelnya kelihatan rapi nah cara pasannya seperti ini potong secukupnya seukuran sambungan yang kalian butuhkan kemudian sebelum kamu sambungin kabelnya dimasukin dulu selangnya ke kabelnya kebalik ya masukin dulu kabelnya ke dalam selang bakarnya seperti ini kemudian disambung kabelnya kabelnya seperti ini digulung-gulung saja sesuka hatimu pasang dulu isolasi pemisah kabelnya biar enggak corselet ingat disambung kabel hijau ke hijau kuning ke kuning jangan kebalik sop ya nah seperti ini nampaknya sangat rapi ya kan perhatikan sambungan kabelnya anda kasih silang biar enggak corselet tapi bisa juga kamu pasang isolasi di dalamnya sebelum di finishing menggunakan selang bakar kalau sudah dipastikan sambungannya sudah rapi dan sudah enggak bermasalah lagi kita tinggal bakar selang bakarnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini sob mantap rapi sangat ya kan dan seperti yang kalian lihat kabel headsetnya sepertinya enggak pernah putus sama sekali sob ya karena sambungannya tertutup sama selang bakarnya dan pastinya kamu enggak usah beli headset baru lagi kalau putus sambung lagi putus sambung lagi putus putus nyambung putus nyambung begitu saja terus gimana sob gampang kan cara nyambungin kabel headset yang putus kamu bisa terapkan cara ini kalau kabel headsetmu putus di gigit tikus oke mudah-mudahan video tutorialnya ada manfaatnya buatmu tetap semangat selamat menikmati saya ampok see you dadah semuanya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.